Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Katrina Syafiandral Zikmah Perwakilan dari SMA Nurul Jadid Oiton Probolingko Saya mengikuti SMA Award 2022 Selamat pagi pemirsa Semaja News kembali menjumpai Anda hari ini Rabu 28 September 2022 Bersama saya Katrina Syafiandral Pemirsa sudah menyiapkan berita selama beberapa menit ke depan Di antaranya yakni Nusantara menjadi nama Ibu Kota Negara Selain berita tersebut Masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Pemirsa, inilah berita Ibu Kota Negara Indonesia resmi bernama Nusantara Hal itu bagaimana diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Soeharto Monoars Pemilihan nama tersebut berdasarkan keputusan Presiden Jokowi Nama Nusantara dipakai setelah mengeliminasi 79 nama lain yang diusulkan oleh para ahli bahasa dan sejak Di antaranya yakni Negara Jaya Nusa Karya Nusa Jaya Dan lain sebagainya Keputusan pemerintah tersebut pun menuai reaksi berbagai pihak Termasuk salah satunya yakni Purnawan Basundon Dosen program studi ilmu sejarah Fakultas ilmu budaya Universitas Erlangga tersebut Melaparkan mengenai asal-usul dari kata Nusantara Kata Nusantara berasal dari bahasa Jawa kuno Terdiri dari dua suku kata yang bergabung menjadi satu Yakni Nusa dan Antara Nusa yang berarti pulau dan Antara berarti luar Pujar Purnawan Pemirsa, kami beralih keberitaan selanjutnya Bahlil klaim sudah ada enam negara minat investasi di IKM Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim Sudah ada investor dari enam negara yang berminat Untuk menanamkan modal di proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Jumlah ini bertambah dari yang sebelumnya lima negara Keenamnya adalah Uni Emirat Arab, China, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan yang terbaru adalah Eropa Ada beberapa perusahaan kalau tidak salah dari Jerman Kata dia saat ditemui seusai rapat bersama Presiden Jokowi Doro di Istana ke Presiden Jakarta, Senin 19 September 2020 Dalam pertemuan itu, Bahlil menyampaikan bahwa Jokowi ikut menanyakan perkembangan investasi di sejumlah sektor Tak hanya IKN, tapi juga progres investasi di kawasan industri, Kalimantan Utara, Batang, Jawa Meski sudah ada minat investasi, namun Bahlil mengakui belum ada perkembangan terbaru untuk rencana realisasi investasi ini Sebab Bahlil baru akan ke Eropa akhir bulan ini untuk menjaring investor tertutup Begitupun Menteri Koordinator Kemaritiman dan investasi Luhut Binsor Panjaitan yang akan ke Amerika Serikat untuk urusan yang sama Mirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini dalam Semanjanya Beserta seluruh kru yang bertugas Saya, Katrina Syafiandra, pamit indur diri Tak lupa kami ingatkan untuk tetap mencegah penularan COVID-19 dengan mematuhi semua protokol kesehatan 5M Yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menjauhi mobil ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh